Setelah melihat hasil pembangunan jalan dan jembatan di desa Pematang Jering, rombongan anggota Dewan Dapil Jaluko ini lalu bertolak ke desa Sungai Duren untuk mengecek pembangunan jaringan irigasi. Di sini legislator Muarajambi mendapati kondisi pintu air yang dibangun ukurannya masih terlalu kecil, sehingga dikhawatirkan tidak bisa mengalirkan air secara maksimal. Zulkifli meminta kedepannya Dinas PUPR Muarajambi kembali membenahi pembangunan pintu air pada jaringan irigasi ini agar tidak mengakibatkan terjadinya banjir. Ngecek daripada dana di Aka bahwa pintu air di desa Sungai Duren bahwa kalau melihat pintu airnya terlalu kecil karena air hujan tidak sesuai dengan pintu air karena debit air terlalu tinggi. Jadi keminta mungkin ada solusi dari perairan. Dari perairan mungkin ada pembuatan pintu air lagi dan agak diperbesar. Saat dalam perjalanan menuju desa Pematang Jering, salah satu rombongan Dewan juga sempat memergoki ada sejumlah orang yang sedang bekerja. Padahal kegiatan berupa pembangunan drainase di desa Simpang Sungai Duren ini merupakan proyek anggaran tahun 2020 lalu. Namun pengerjaannya masih berjalan hingga awal tahun ini. Dewan menyebutkan akan meminta klarifikasi langsung dari Dinas PUPR perihal temuannya ini. Menemukan kejanggalan dari pekerjaan. Salah satunya itu di Simpang Sungai Duren. Yang arah di Sungai Duren, itu ditemukan masih ada pekerjaan. Yaitu pekerjaan drainase. Kebetulan pada saat tadi kita tidak menemukan dari pihak BU termasuk kontraktornya. Jadi kita tanyakan sama pekerja tadi. Ternyata itu adalah APBD. Jadi janggalan itu kok masih ada pekerjaan setelah Desember ini. Berarti ada semacam pencairan yang mendahului dari pekerjaan.